Hai kreasi loper, kali ini saya akan membagikan resep puding jasuke mangga Puding ini rasanya sangat enak dan teksturnya sangat lembut Cocok untuk disajikan saat kumpul keluarga maupun dijadikan ide jualan teman-teman Mau tau resepnya? Tonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi terbaru dari saya Siapkan blender, kemudian masukkan jagung manis yang sudah dipipil ke dalamnya Tambahkan susu cair secukupnya Blender sampai halus Siapkan panci, kemudian saring blenderan jagung dan susu cair sambil diperas Terima kasih telah menonton! Masukkan sisa susu cair Kemudian gula pasir, agar-agar, tepung maizena dan pewarna kuning jika diperlukan Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata Kemudian masak dengan api kecil Jika adonan sudah meletup-letup seperti ini, segera matikan Siapkan loyang puding ukuran 800 ml Kemudian masukkan adonan puding ke dalamnya Masukkan sebanyak kurang lebih 3 centong sayur Selain mencetak puding di cetakan, saya juga membuat puding di toples seperti ini Siapkan 3 buah toples ukuran 250 ml Kemudian masukkan kurang lebih 1 centong sayur ke dalamnya Untuk adonan puding yang masih tersisa, kita sisihkan untuk lapisan terakhir Lanjut untuk membuat lapisan berikutnya Masak susu cair, gula pasir, dan agar Kemudian aduk-aduk dan masak dengan api kecil hingga matang Jika adonan puding sudah meletup-letup seperti ini, segera matikan api Sebelum menuang adonan puding selanjutnya, pastikan lapisan puding sebelumnya sudah berkulit Namun dalamnya masih cair Step ini sangat penting supaya nanti ketika puding dikeluarkan dari cetakan, lapisan puding tidak akan lepas Tuang adonan puding sedikit demi sedikit supaya tidak rembes masuk ke dalam lapisan sebelumnya Lakukan juga hal yang sama kepada puding yang dicetak di toples Sisihkan sisa adonan puding untuk lapisan 2 terakhir Kemudian kita memasak untuk lapisan puding selanjutnya Campurkan air Lalu tambahkan agar-agar dan gula pasir Masak dan aduk-aduk hingga matang dan mendidih Setelah mendidih, kemudian matikan api Tata potongan buah mangga di atas puding susu Puding susu harus sudah set namun dalamnya belum terlalu keras Supaya nanti hasilnya bisa menyempel sempurna Kemudian tuang lapisan puding bening dengan hati-hati Lakukan hal yang sama untuk puding yang dicetak di toples Lakukan hal yang sama untuk puding yang dicetak di toples Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hangatkan kembali sisa puding susu yang tadi sampai benar-benar leleh Kemudian tuang secara hati-hati di atas puding bening mangga Lakukan hal yang sama untuk puding yang dibuat di toples Selanjutnya kita akan mencairkan kembali puding jagung sisa adonan untuk lapisan pertama tadi Masak puding jagung hingga mencair kembali seperti ini Kemudian tuang dengan hati-hati di atas lapisan puding susu Lakukan hal yang sama kepada puding yang dibuat di toples Kemudian simpan puding hingga mengeras sebelum dikeluarkan dari cetakan Setelah puding mengeras kita tekan-tekan bagian permukaannya Supaya memudahkan puding untuk keluar dari cetakan Selanjutnya kita akan membuat vela Masukkan susu cair Kemudian tambahkan gula pasir Maisena Kuning telur Dan garam Kemudian aduk-aduk dan masak dengan api kecil Setelah meletup-letup seperti ini Kemudian tambahkan butter dan keju oles Masak lagi hingga matang dan mengental Sajikan puding bersama vela Lebih nikmat jika disajikan dalam keadaan dingin Untuk puding yang dituang di dalam toples Tuang vela di atas lapisan puding terakhir Teman-teman juga boleh menambahkan keju sedar yang sudah dipotong dadu diatasnya Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi terbaru dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!